Intro Lembaga survei indikator politik Indonesia membeber hasil survei terbarunya terkait dengan Pilpres 2024 Indikator politik Indonesia melakukan survei dengan berbagai simulasi Meliputi calon presiden dan wakil presiden Ini adalah survei terbaru yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekira 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% Berikut ini pojok negeri media rangkum hasil survei indikator politik terkait Pilpres 2024 1. Simulasi Pasangan Capres dan Cawapres Simulasi pertama indikator memasangkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Lalu Ganjar Pranowo dengan Erik Thohir dan Prabowo Subianto bersama Erlangga Hartarto Pada simulasi ini Ganjar dan Erik mendapat suara sebanyak 37,7% Lalu Prabowo dan Erlangga 33,2% Anies dan Ahaye 21,8% Lalu dalam simulasi kedua perubahanannya ada pada Prabowo Yang kemudian disandingkan dengan Gibran Raka Buming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo Ternyata Ganjar dan Erik masih unggul dengan 37,3% Dari Prabowo dan Gibran 32,6% Selanjutnya dalam simulasi ketiga Anies dan Ahaye Ganjar dan Erik dan Prabowo dan Mohaimin Iskandar Hasilnya pasangan Ganjar dan Erik tetap unggul dengan berpotensi meraih suara 37,6% Lalu Prabowo dan Mohaimin 32,7% Dan Anies Ahaye 22,1% Dua simulasi berdasarkan kelompok usia Survei menunjukkan Prabowo mendominasi di berbagai kelompok usia Survei ini digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Prabowo unggul di sejumlah kelompok usia Yakni di generasi Z, milenial, dan baby boomers Prabowo Subianto 40,5% Dan Jarprano 35,5% Anies Baswedan 22% Prabowo Subianto 37,1% Ganjar Prano 39,8% Anies Baswedan 21,9% Ganjar Prano 39,8% Prabowo Subianto 30,2% Anies Baswedan 23,4% Prabowo Subianto 41,3% Ganjar Prano 31,3% Anies Baswedan 14,2% Anies Baswedan 52,9% Prabowo Subianto 30,2% Ganjar Prano 16,9% Tiga simulasi Capres Tiga simulasi Capres Prabowo Subianto menempati posisi teratas mengungguli Ganjar Prano dan Anies Baswedan Elektabilitas Prabowo sebesar 36,8% Ganjar Prano 35,7% dan Anies Baswedan 21,5% Jadi sampai tiga nama perbedaan Ganjar dan Prabowo Subianto masih neck to neck Meskipun Prabowo unggul tapi keunggulannya tipis Dan Anies di peringkat ketiga 21,5% selisih kurang lebih 14% dibanding Ganjar Kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prabowo Subianto 36,8% Ganjar Prano 35,7% Anies Baswedan 21,5% Empat simulasi menurut tren dukungan Indikator Politik Indonesia juga membeber mengenai tren basis Capres Menurut basis Pilpres 2019 Yang ini Jokowi dan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Hasilnya menunjukkan tren dukungan basis Jokowi paling banyak mendukung Ganjar Dukungan dari basis Jokowi dan Ma'ruf Ganjar Prano 49,3% Prabowo Subianto 28,5% Anies Baswedan 14% Dukungan di basis Prabowo dan Sandiaga Prabowo Subianto 51,6% Anies Baswedan 41% Ganjar Prano 5,9% Simulasi semi terbuka Prabowo Subianto menang tipis dari Ganjar Prano Dalam simulasi 34 nama semi terbuka Misalnya, Prabowo menempati urutan teratas dengan elektabilitas 31,6% Dibayangi Ganjar 31,4% Dibayangi Ganjar 31,4% Sementara Prabowo dan Ganjar bersaing ketat Bakal Capres lainnya Anies Baswedan tertinggal cukup jauh Berada di urutan ketiga Anies meraup 17,6% Sementara di urutan keempat Sementara di urutan keempat terdapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dengan elektabilitas 4%, Erick Thohir 1% Dan Mahfud MD 0,8% Begitupun pada simulasi 19 nama semi terbuka Prabowo hanya menang tipis dari Ganjar Menteri pertahanan itu meraup 33,4% suara Ikuti Ganjar 31,5% Dan Anies 17,4% Sementara Ridwan Kamil 3,5% Erick Thohir 1,2% Dan Sandiaga Salahuddin Uno 0,9% 6. Responden tak percaya Anies dijegal Lembaga survei indikator politik Indonesia menyebut Mayoritas publik tidak mempercayai isu penjegalan Anies Baswedan Dari 1.220 responden Hanya 19,9% responden yang mempercayai isu penjegalan Anies Sementara itu Mayoritas responden tidak mempercayai isu penjegalan Anies Dengan jumlah mencapai 46,7% Lalu 33,4% responden lainnya Mengaku tidak bisa menjawab Kemudian para responden ditanya mengenai siapa pihak yang dianggap menjegal Anies maju Pada Pilpres 2024 Sebanyak 19,9% responden itu kemudian menjawab 10,1% lawan politik Anies 8,5% PDIP 3,2% Ganjar Pranowo Prabowo 3,2% Megawati 3,1% Pemerintah 2,8% dan lainnya Meski anggapan mereka ditunjukkan kepada banyak pihak Kelompok yang mempercaya isu ini hanya sebagian kecil dari seluruh responden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!